Kita masuk ke section 4.3.5 yaitu System Boundary dan Relevant Environment Ini lingkungan yang relevan, batasan sistem Namun nanti kedepannya kita akan menggunakan istilah Sebagaimana bahasa aslinya yaitu System Boundary dan Relevant Environment Agar maknanya tidak terdistorsi Pemisahan antara sistem dan environment-nya Dengan sebuah fakta bahwa Dengan sebuah istilah yang kita sebut sebagai boundary Ini sistem dan ini adalah environment-nya Dalam kita memilih boundary Itu akan menentukan sifat dari sistem Dan apa transformasi yang dilakukan sistem Dan proses apa yang dilakukan oleh sistem tersebut Output seperti apapun akan terpengaruh Oleh boundary yang kita pilih Kita juga akan bisa menentukan siapa yang akan mendapatkan manfaat Dari output yang diberikan Dan siapa yang akan merasakan dampak dari konsekuensinya Sebagai contoh misalnya Produktivitas dari sebuah sistem Bisa jadi Dikatakan bahwa Proses yang lain dalam sebuah sistem produksi itu adalah Luar dari sistem Apakah itu baik atau tidak Apakah diperlukan Maka kita harus Sebelumnya harus kita menjawab pertanyaan dulu Apa boundary judgment-nya Apa pembatasannya Misalnya kita dalam sebuah proses produksi Hanya mesin A Misalnya ini dalam sistem kita Mengapa kita mengekskload mesin B Mengapa tidak diajak mesin B juga dalam sistem Nah itu harus ada Maka itu menjadi penting Tergantung dari keputusan kita Dalam menentukan boundary Karena menentukan boundary Pemilihan boundary itu Akan memberikan konsekuensi Dan Membuat kita Akan menggunakan cara yang berbeda Dalam pelajari sistem tersebut Sama juga ketika kita mengatakan bahwa Ini adalah lingkungan yang relevan Kemana yang diabaikan Sebagai irrelevant Itu juga memberikan Aspek kritis terhadap Boundary judgment Pemenentuan boundary Pemilihan boundary Untuk relevant environment Sebagai contoh Sebagai contoh Maka kita bisa membuat Sebuah lingkungan Dipandang sebagai insignifikan Tidak signifikan Atau bisa diabaikan Apakah bisa dianggap Sebagai irrelevant Bahkan Undestirable Ada konsekuensi Konsekuensinya Karena Boundary yang sudah kita canangkan Menjadi Diabaikan Dan tidak kita anggap signifikan Atau Bisa tidak relevan Dari pembelajaran kita Sebagai contoh Misalnya Polutan yang dibuang Kepada Sebuah Sungai Misalnya Aspek Sosialnya Konsekuensinya adalah Bisa jadi Fabriknya ditutup Tapi Kalau kita membahas Sebuah Sistem produktivitas ini Bisa jadi Efek negatif Efek negatif Limbah itu Terhadap sungai Itu kita abaikan dulu Karena apa Kalau misalnya Memang kita anggap Itu sebagai Boundary kita Hanyalah memandang Sistem produksi saja Kita tidak membahas Masalah perlimbahan Kita sementara Menganggap itu Sebagai irrelevant Dalam sistem yang kita kaji Kalau contoh yang lain Misalnya Kalau kita Tadi ya Misalnya kita contohnya Membuat Jalan Jalan Bebak Sambatan Sehingga Sehingga Ya Tentang Manajemen jalan ini Maka seorang analis Harus menge-eval Secara hati-hati Dalam memilih Setiap boundary Analis harus Melihat secara Implisit Asumsi-asumsi Dari pemilihan Boundary tersebut Sebagai contoh Sebagai contoh Misalnya Sistem untuk Operasi di masa depan Untuk perusahaan Atau pemerintahan Untuk Menggunakan data Masa lalu Sebagai estimasi Input untuk Data masa depan Nah itu Ada asumsi disana Jadi data masa lalu Itu masuk ke dalam Sistem Masuk ke dalam Sistem relevant Atau masuk ke dalam Environment-nya Masuk ke dalam Cakupan boundary-nya Dengan asumsi apa? Bahwa perilaku Masa depan itu Akan mirip Dengan perilaku Masa lalu Misalnya Diman masa depan itu Akan mirip Dengan diman Masa lalu Masa kini Perubahan Output di masa depan Tidak akan Pengaruhi Input Terhadap system Bahwa Sistem output itu Ada asumsi lain lagi Misalnya Output system itu Tidak akan pengaruhi Input system Tidak akan pengaruhi Misalnya Demand Perubahan peningkatan Demand Dan sistem Exclude Nah ini Memilihan boundary-nya Adalah hal yang Salah satu titik Paling kritis Dalam system Thinking Salah satu titik Paling Titik kritis Dalam system Thinking Bisa jadi kita Kita bisa mengkaji Sebuah Tadi pabrik Hanya satu mesin Saja yang kita Kaji Karena kita memilih Sebagai boundary-nya Maka kita bisa jadi Mengabaikan masalah Limbah Mengabaikan masalah Bur Tenaga kerja Mengabaikan masalah yang lain Kita anggap sementara Tidak relevan Tentu ada asumsi-asumsi Yang mendasari hal tersebut Atau misalnya kita Tadi melakukan Dalam sebuah Sistem produksi Kita ingin melakukan Forecasting Ada asumsi-asumsi Yang digunakan Bahwa ternyata Data masa lalu Itu masuk dalam sistem Bahwa masalah promosi Itu di luar sistem Maka Tidak ada Cara bagi seorang Decision maker Untuk Mengubah Demand Tidak ada Tidak ada Maka Tadi masalah promosi Dan lain-lain itu Menjadi Exclude dari sistem